Duta Discipleship Church mempersembahkan firman Tuhan yang kami yakin akan membangun iman, membuka pemikiran, dan menambah nilai-nilai baru dalam hidup Anda. Dari Indonesia, selamat mendengarkan. Baik, klik di gadget saudara Ibrani 11 ayat 6 sudah ada di depan. Kita akan baca bersama-sama Ibrani 11 ayat yang ke-6 lebih dahulu dengan keras yuk. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, yang harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Artinya tanpa Tuhan Yesus Kristus, maka kita tidak mungkin bisa berkenan kepada Allah. Karena Yesus berkata dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6, Akulah jalan, apa lagi? Sebelum hidup, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Jadi Tuhan bilang akulah jalan, tidak ada jalan yang benar kecuali Yesus. Jangan cari jalan yang lain. Banyak jalan menuju Roma, hanya satu jalan ketemu Yesus. Ketemu Bapak di surga, itu menurut Yesus. Akulah jalan kebenaran. Tidak ada kebenaran di dunia ini, sekalipun orang berkata saya nyampaikan kebenaran. Tetap tidak ada kebenaran di dunia. Kebenaran itu hanya Yesus. Di luar itu tidak ada kebenaran. Dan hidup, di luar Yesus tidak ada hidup, hanya Yesus yang hidup. Yang lainnya mati. Betul gak? Dan lupa bangkit. Kok gak ada amin sih? Yang lainnya mati kan, dan lupa bangkit. Yesus mati, mati. Hari ketika dia bangkit. Dia mengalahkan maut. Dan dia berkata, it is finished, it is done. Tapi yang lain, mati juga. Dan sampai sekarang belum bangkit-bangkit. Kenapa? Kalau hanya Yesus mati gak bangkit buat kita. Percuma kita percaya. Karena kita tetap akan mati. Yesus harus bangkit mengalahkan maut. Dan diberikan kemenangan buat kita. Jadi ayat ini jelas. Di luar Yesus kita gak bisa berbuat apa-apa. Kalau teman kalian bilang, oh enggak. Kamu kan imannya. Kamu kan orang Kristen. Saya beda. Saya juga punya iman. Dengar, bukan soal agama. Bukan. Bukan soal kepercayaan. Gak pusing Tuhan. Soal kepada siapa kita percaya. Kamu gak mau disebut Kristen. Gak pusing kok. Tuhan gak pusing. Yang penting, ada Yesus di hatimu. Kalau gak ada Yesus. Kamu mau disebut Kristen. Kamu mau rajin ke gereja. Kamu orang mau rajin melayani. Kosong. Gak ada Yesus. Ada gunanya. Jelas. Ayat 39 dan 40. Kita baca yuk. Ayat 39 dan 40. Dengan suara yang keras. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Perhatikan. Tanpa kita. Pahlawan-pahlawan iman yang kita baca di Ibrani 11. Kalian sering dengar khususnya 3 bulan ini. Karena kita berbicara value-nya yaitu faith. Tentang iman. Pasti kita sering mendengar Ibrani 11. Pahlawan-pahlawan iman dimulai dari siapa? Habel. Tidak dimulai dari Adam. Kan Adam dan Noah jatuh dalam dosa. Dimulai dari Habel. Habel. Tapi sayang Habel dibunuh sama kain. Baru dua orang. Belum banyak orang. Sudah dibunuh. Gara-gara apa? Gara-gara papa mamanya kok. Kalian jangan salahkan papa mama. Tapi saya kasih tau papa mama begini. Papa mama gampang urus anak kok. Kamu ajak ketemu Yesus. Anakmu gampang. Itu rahasianya. Papa mama didik kalian gini, gini, gini. Gak berubah juga kok kalian. Cuman tambah kesel aja. Betul gak? Karena papa mama gak punya Yesus. Atau punya Yesus gak diajak ngobrol. Yesusnya diem. Gak bisa. Palawan-palawan iman mulai dari Habel. Alkitab katakan Habel dengan imannya. Sampai mati pun darahnya masih berbicara. Habis itu apa? Nuh. Nuh punya cacacela gak? Nabi Nuh punya cacacela gak? Ayo. Nabi Nuh punya cacacela gak? Punya. Dia minum wine sendiri. Dia lupa bagi. Mabuk. Pengusaha wine pertama adalah namanya Nuh. Istrinya tau siapa namanya? Gak tau. Ibu Nuh. Susah amat. Kalau mau panggil Tante Nuh juga boleh. Mau panggil Mbak Nuh juga boleh. Mau panggil Cici Nuh juga boleh. Kok bingung banget? Mana ada ayatnya? Memang gak ada. Dan itu jangan dipikirin. Pokoknya istri Nuh namanya Tante Nuh. Bilangin ini bukan ujian. Kok susah banget. Kalau ada ujian keluar tulis aja Tante Nuh. Kalau gurunya bilang salah. Pak tolong buktikan ayatnya. Gak ada gak disebut. Nuh dia mabuk. Dia telanjang. Anaknya salah gak harusnya? Gak salah loh ham itu anak bungsunya. Gak salah. Loh papa telanjang kok? Dia liat kok. Yang salah anu papanya? Tapi dengar. Itu otoritas. Papa itu wakil Tuhan. Sekalipun dia salah. Kalian jadi anak. Harusnya tutup kesalahannya. Kayak Sam dan Yafet. Mereka mundur. Pak Eka yang tutup. Mereka gak mau. Ketika kalian liat papa mama kalian punya kejelekan. Kalian gak cerita sama temen kalian? Enggak kok. Tugasmu jadi anak. Doakan papa. Doakan mama. Kalau papa mamamu cerai gak ceritakan. Sedunia tau. Status kita. Memang hidup susah di dunia ya. Gak ada bapak yang baik. Gak ada mama yang baik. Katamu. Ketika engkau liat temenmu punya papa mama yang baik. Menurut perasaanmu. Engkau akan iri. Enak ya. Jadi papa kayak gitu. Enak ya. Mereka gak cerai. Papa mama saya cerai. Engkau bisa bilang gue gitu. Jelas. Siapa lagi? Teladan iman kita. Di penjajiannya. Daud. Daud punya celah gak? Hah? Ada gak? Ada. Sekalipun usia 17 tahun. Dia terima panggilan Tuhan. Dia terima pengurapan. Dari seorang nabi bernama Samuel. Untuk menggantikan posisi Raja Saul. Tapi dia belum jadi raja. Ada cecel. Ada. Waktu dia jadi raja. Istri orang dia ambil kok. Mbak Seba. Betul gak? Yang lahirnya Salomo. Bapaknya punya beberapa istri. Anaknya lebih lagi. 700 istri. 300 segundik. Ceceng. Gimana naruknya? Satu perumahan. Bikinlah perumahan Salomo. Ceceng langsung laku. Satu istri. Satu rumah. Betul? Jelas gak? Gak ada yang kita bisa teladan nih. Gak ada. Semuanya punya cacacela. Abraham. Bapak orang beriman. Punya cacacela gak? Hah? Apa cacacelanya? Bukan itu. Dikasih pembantu. Dikasih pembantu. Hagara kan membantunya. Sama nyonyahnya juga sih. Sama istrinya. Sarah. Betul gak? Ditidurin pembantu. Lahir Ismail. Kurang ajar gak? Coba. Gak ada yang kita bisa teladan nih. Jelas. Makanya dikatakan sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Kesempurnaan. Artinya apa? Artinya. Karena mereka hidup torat. Torat itu peraturan demi peraturan. Peraturan demi peraturan. Kalian kalau hidup demi peraturan. Demi peraturan. Kalian gak akan bisa mencapai sempurna seperti Kristus. Tidak ada peraturan yang bisa. Semua perjanjian lama itu fokusnya ke Yesus. Semua itu gambaran kepada Kristus nanti akan datang. Makanya perjanjian baru itu berbicara tentang kasih karunia. Tentang Yesus. Kita tidak hidup dari perjanjian lama lagi. Kita hidup di dalam perjanjian baru Tuhan. Yaitu tentang Yesus Kristus. Saya akan masuk ke Ibrani 12. Ini sebagai ayat pengantar. Karena ini ayat terakhir dari Ibrani 11. Mengantar supaya kita tahu kata karena itu. Karena itu adalah alat penghubung. Dari kalimat sebelumnya ke kalimat berikutnya. Kita akan baca Ibrani 12 S1-4 ya. Dengan keras. Karena kita mempunyai banyak saksi. Bagaikan awan yang melindungi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti suka kita. Yang disediakan bagi dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Ingatlah selalu akan dia. Yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya. Dari pihak orang-orang berdosa. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Penulis Ibrani ini setelah saksi-saksi iman Ibrani pasal yang ke-11 sangat terkenal Ibrani 11 itu. Sangat terkenal karena pelawan-pelawan iman. Toko-toko iman di perjanjian lama ada tertulis sekalipun gak semuanya di Ibrani 11. Tapi masuk Ibrani 12, Paulus maaf. Penulis Ibrani mengatakan bahwa. Ayat 1 dibalikin lagi. Mengatakan bahwa dikatakan disitu karena kita mempunyai banyak saksi. Saksi-saksi awan. Maksudnya mereka-mereka ini yang sudah mati itu jadi saksi-saksi awan yang mengelilingi kita. Marilah kita tanggalkan semua beban dan dosa yang begitu mengirintai kita. Supaya kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kita ini masih muda tapi banyak beban. Nanti saya akan ceritakan beban apa dalam kehidupan kita. Kita ini banyak beban, kita ini banyak dosa yang merintangi hidup kita. Sehingga pelarian kita itu terhambat. Apalagi kalau makin lama makin dikuntuhan, makin tua, wah itu makin karatan. Makin susah. Kenapa? Dosanya makin banyak, makin menebal. Orang kalau makin banyak kan makin susah. Betul nggak? Sebenarnya di usia kalian lebih gampang. Karena kalian belum terlalu banyak menikmati dunia ini loh. Kalau saya lebih lah, lebih sedikit lah dari kalian gitu ya. Tapi kalian akan menghadapi sana. Jelas. Tanggalkan. Tapi gimana kita menanggalkan? Ini keduanya. Marilah kita apa? Dikatakan melakukannya dengan mata tertuju kepada siapa? Kepada siapa? Kepada Yesus. Kalau terjemahan sederhana indonesinya, palawan iman P-nya besar. Kalau terjemahan barunya tadi, palawan iman tadi. Nggak disubah palawan iman, saksi-saksi iman ya. P-nya kecil. Kalau Yesus sepalawan iman, dialah yang harus jadi teladan, jadi panutan hidup kita. Bukan orang lain. Bukan. Harus Yesus. Mengapa harus Yesus? Karena dia memimpin kita dalam iman. Baca lagi. Dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Jadi iman yang kita miliki sekarang belum sempurna. Tapi mata kita kalau tertuju kepada Yesus, akan membawa kepada kesempurnaan. Bilang sama-sama. Akan membawa saya kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan telah memikul salib ganti sukacitan disediakan bagi dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Yesus duduk di sebelah tata Allah. Yes. Tapi kalau saya boleh katakan, bisa nggak Yesus di hati kita juga? Bisa. Saya ralat ya. Dulu yang 10 hari doa, saya bilang roh kudus di hati kita. Bapak, Yesus, roh kudus kan sama. Three in one. Ada Bapak, ada Yesus, ada roh kudus dong. Three in one. Bisa nanggap? Mau doa panggil Bapak, mau doa panggil Yesus, mau doa panggil roh kudus sama nggak? Sama, nggak ada bedanya mereka kok. Three in one. Unity. Kalau orang dunia bilang Esa. Esa apa Esa? Esa. Esa itu unity. Jelas? Ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Ingatlah selalu akan dia. Kita harus mau fokus kepada Tuhan. Kita harus ingat selalu akan dia. Tapi persoalannya, mengapa kita tidak ingat akan dia? Karena terlalu banyak, yang saya sebut, sesuai usiamu. Yang engkau ingat adalah hal-hal di dunia ini yang kelihatan dengan mata jasmanimu yang sementara. Engkau tidak bisa melihat Yesus itu dengan mata jasman yang kekal itu, yang jadi panutan hidup kita. Kita nggak bisa. Nggak bisa. Ingat selalu akan dia yang tekun menanggung bantan yang sehebat itu. Terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Tuhan mati di kayu salib. Cuma satu tujuannya. Kita yang percaya kepada dia, dibeli lunas dengan harganya yang mahal. Dan kita tetap pandang dia. Supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Siapa yang sering lemah nggak usah angkat tangan. Siapa yang sering putus asa nggak usah angkat tangan. Sering kan? Males ah minggu ini ke gereja. Lagi bete. Lagi bad mood. Lagi males. Ah nggak mau pelayanan ah. Capek jadi WL. Masih latihan lagi hari Sabtu. Wah capek. Jadi pemusik. Udah main ibadah umum. Satu dua. Gabung lagi. Nggak ah capek ah. Mendingan saya bangunnya siang minggu. Males. Kenapa? Karena orang yang seperti ini. Dia nggak ingat Yesus. Yang kamu ingat nanti saya akan jelaskan. Banyak hal lain yang kamu ingat. Kamu nggak ingat Yesus. Makanya kita mudah capek. Kita mudah lemah. Kita mudah-mudah putus asa. Padahal Yesus bilang gini. Matius 11 ayat 28. Mari kepadaku semua yang letih lesu. Yang keras. Dan berbeban berat. Letih lesu loyo letoi lemes. Dan beban berat. Aduh beban berat. Usia baru 20 tahun. Bebannya berat. Nggak kuat nih. Aduh nggak sanggup nih. Kerja pulang jam 10 malam. Jam 12 malam. Kapan pacarannya? Gaji nggak seberapa. Ya. Bayar busway aja. Bayar kereta aja. Sekarang MRT sih. Keren. Habis gajinya per bulan. Buru-buru ganti sepatu. Kau beban berat. Harusnya usia kalian gini. Jangan beban berat dong. Tapi Tuhan tuh kan baik. Mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan kasih apa? Sama-sama ingat nggak ayatnya? Apa? Keringanan kayak hukuman aja. Apa yuk? Kelegaan. Keringanan. Sepuluh tahun penjara. Kata jaksa tuntutannya. Hakim ketokpalu lapan tahun. Keringanan dua tahun. Tapi masih di penjara. Kalau kelegaan. Itu sama dengan kebebasan nggak? Bahasa asli perjanjian baru itu ditulis dengan bahasa Yunani atau Gerika. Kelegaan itu ditulis dengan kata Anapauso. Anapauso itu lega. Lepas dari hal-hal dunia yang sibuk ini. Yang menyibukkan kita sedemikian rupa. Dan kita cuma maunya Tuhan. Tuhan. Kita cuma maunya Yesus. 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 Itu kelegaan. Rest in God. Kalau nggak mau disebut rest in peace. Kalau rest in peace kamu nggak terima kan? Rip. Orang mati itu kan rest in peace kan? Wah jangan gitu dong. Rest in God oke? Rest in God. Tuhan mau kita di dalam Tuhan itu lega. Tuhan mau kita di dalam Tuhan itu bebas. Kalian itu bebas. Enak kok hidup dalam Tuhan. Tapi peraturan demi peraturan yang sudah membatasi kita. Mulai dari rumah begitu banyak peraturan. Di sekolah begitu banyak peraturan. Di kampus begitu banyak peraturan. Datang ke gereja juga banyak peraturan. Ketemu peraturan demi peraturan. Ketemu taurat demi taurat. Jadi kita nggak bisa bebas ikut Tuhan. Tuhan itu sangat luar biasa. Adam dan Hawa. Dia kasih tau Adam aja sih. Hawa dia nggak kasih tau. Dia cuma kasih tau Adam. Karena Hawanya belum ada. Adam semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan. Cuma satunya nggak boleh. Kira-kira Tuhan itu adil nggak kalau ngomong begitu? Adil nggak? Coba. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan. Satu jangan. Adil nggak? Adil yang begini atau begini? Semua pohon ini jangan kamu makan. Cuma satu. Yang boleh. Adil nggak itu? Itu nggak adil. Tapi Tuhan kita kan malah ada semua pohon loh. Berarti pilihannya banyak. Kalau namanya semua pohon di taman Eden. Yaudah yang ada pohon yang kamu lihat sekarang ada semua di taman Eden. Nggak pakai musim lagi. Betul nggak? Kalau di Jakarta kita kelihatan nggak ada musimnya durian semua. Ada aja gitu ya. Ada karena sekarang kan canggih. Durian kecil-kecil sudah berbuah jadi udah nggak pakai musim lagi. Harusnya kan durian tuh pohon musiman, rambutan musiman, duku musiman betul ya. Ada musimnya. Tapi karena kecanggihan teknologi sekarang udah nggak pakai musim. Jadi dengar. Tuhan itu begitu adil. Dia bilang nih semua pohon dalam taman boleh kamu makan. Kecuali satu jangan. Lalu Tuhan pagerin pohon pengetahuan jadinya lebih baik. Kira-kira berlaku nggak perintahnya? Berlaku nggak? An-an, jangan keluar rumah ya malam ini. Lalu mama gembokin pager. Kunci pintu, kuncinya dikantongin. Dan dia tidur. Berlaku nggak perintahnya? An-an, Marcel jangan keluar rumah malam ini. Karena lah Indonesia sedang siaga satu. Abis pilpres kan. Iya saya baru keluar dari luar kota. Saya pulang di hari ketiganya. Di hari keduanya ketika saya masuk hotel. Pemilik hotel bilang, Bapak mau pulang ke Jakarta ya? Jangan Pak. Di kota sedang ada keributan siaga satu. Nggak, saya besok pulang. Saya tahu kalau Tuhan suruh saya pulang malam hari itu, Tuhan pasti jaga saya. Saya tahu itu. Tapi Tuhan nggak suruh saya pulang malam itu. Besoknya saya baru pulang. Aman. Karena memang situasinya gitu, tapi nggak usah takut. Saya ulangin lagi. An-an, Marcel kamu tidak boleh keluar malam hari ini. Lalu mama gembokin pager kunci pintu, kuncinya diambil. Nggak digantungin. Berlaku nggak perintahnya? Tidak dong. Masa suruh nggak boleh keluar tapi digembok, dikunci, lalu kuncinya. Nggak, nggak berlaku. Kalau Tuhan pagerin pohon pengetahuan jadah dan baik, nggak berlaku perintah Tuhan. Tapi Tuhan itu konsekuen. Dia kalau bilang jangan makan, jangan makan. Kamu makan mati. Mati. Iblis cuma bilang sekali-kali kamu nggak mati. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, beban berat kamu, kamu belum sampai mencucurkan darah. Ada di sini yang sudah stres berat, lalu keringatnya darah? Ada nggak? Nggak ada kan? Belum berdarah aja kita udah sombongnya. Kasih tahu sedunia lewat message kita. Gue lagi sebel sama bapak gue. Gue lagi sebel sama mak gue. Cerewet. Itu. Dari terbit matahari sampai terbit. Kagak berhenti ngomong. Itu kayak radio rusak. Heran tuh baterainya nggak habis-habis. Gue benci sama papa mama. Nggak jadi teladan. Itu engkau sampaikan di sosmedmu kan. Engkau ingin kasih tahu dunia nih. Ngapain? Nggak? Jelas nggak? Di profile saya, kalau sebagian kalian yang punya, kalian akan lihat keluarga saya. Saya kayaknya nggak pernah ada foto saya sendiri. Selfie langsung saya masukin. Keren men. Saya pikir, saya pikir ini. Kalau saya selfie sendiri, lalu saya taruh di profile picture saya. Nggak ada gunanya. Kenapa sih? Kok saya udah punya istri dan punya tiga anak kok? Berdua pun jarang. Saya pernah berdua. Engkau. Berlima deh. Keluarga cemara. Tidak sih. Bukan keluarga cemara. Keluarga surgawi harusnya kan. Tapi udah Tuhan ingatkan. Nggak usah. Ganti. Saya ganti sekarang. Tulisannya apa? Sudah. Selesai. It is done. It is finished. Tuhan bilang gini. Nggak usah keluarga. Nggak usah disombongkan. Keluarga mu ada pun karena saya kok. Yes Tuhan. Kita kan gitu. Makan. Foto, foto, foto. Upload. Temenmu yang nggak sanggup makan itu. Waktu dia lihat Instagrammu. Dia bisa tercemar hatinya. Enak ya dia ya. Makan terus enak-enak. Saya boro-boro mie instan. Dari Senin sampai Senin. Muka saya udah kayak mie. Tapi dia enak. Dia habis ibadah teens. Habis ibadah yun. Habis ibadah umum. Wah dia ke cafe itu. Kapan ya saya kesana? Kalian nggak pernah mikir gitu kan? Kalian cuma mikir asik sendiri. Anak muda dong. Terserah saya dong. Profil saya. Instagram saya. Oke. Harusnya anak Tuhan nggak begitu. Profilmu gambar sekalipun. Profil picture-nya statusmu. Jadi berkat nggak kalau temenmu baca? Instagram yang engkau upload itu menjadi berkatnya. Itu pertanyaan aja. Kalau hanya buat dirimu. Engkau nggak beres. Hari ini saya kasih tema. Fokus kepada Yesus. Jangan sampai sal-fok. Salah? Fokus. William bantu saya geserkan mimbar ini. Baik. Terima kasih buat volunteer. Saya akan kasih contoh buat kalian. Ya. Siapa ini dari berlimanya? Coba saya lihat. Pandanglah wajah saya. Tatap saya. Saya akan kasih peran buat kalian satu-satu. Siapa yang cocok ya? Semuanya sih cocok. Semuanya cocok. Semuanya cocok. Siapa ini ya? Siapa dia? Siapa dia? Alan. Sini Alan. Karena dia pertama kali maju. Oh bukan. Kedua kamu ya. Sini Alan. Nggak apa-apa Alan. Alan untuk sementara berperan sebagai Tuhan Yesus. Tepuk tangan jangan tanggung-tanggung. Kita ini terlalu sukar untuk memberikan a plus buat orang lain. Terlalu sukar. Kalau kita lihat orang lain berhasil, temanmu berhasil. Kau susah bilang. Hebat loh kamu ya. Tuhan memberkati susah. Tapi waktu kita berhasil, kita ingin orang puji kita. Itulah manusia. Ego. Ego. Makanya semuanya kan ai-ai-ai-ai. You know? Ai-ai-ai-ai-ai semua. Semuanya saya. Nakap? Nanti saya akan singgung. Tuhan Yesus. Saya adalah orang Kristen yang baru kenal Tuhan. Cerita singkat saya. Supaya kalian tahu. Di usia tujuh bulan saya di kandungan mama. Saya sudah dipesan orang lain yang belum punya anak. Untuk mengangkat saya jadi anak angkatnya adopsi. Usia lima hari saya lahir. Saya dikasih mama saya sama orang tua angkat. Orang tua angkat sebenarnya di Palembang. Dia pindah dari bangka ke Palembang. Tapi sama nenek angkat lah tepatnya. Nenek angkat pelihara saya 12 hari. Berarti usia saya 17 hari. Neneknya sakit. Saya dikembalikan. Itulah hidup saya. Hidup saya tertolak dari kandungan mama. Dari kecil saya bantu papa saya. Hal yang kecil sih. Di belakang rumah itu ada kebun sayur. Bayam, sawi, terong dan teman-temannya. Kangkung dan sebagainya. Saya tidak bisa bermain dengan teman-teman yang lain. Kalau saya belum mencabut rumput-rumput liar. Kalau teman saya mau ajak main. Misalnya Riki. Rik, kamu mau main? Bantu saya cabut dong. Tapi bayamnya yang dicabut loh. Nanti bapak gue marah. Cabutlah rumput liar itu. Saya bertumbuh terus. Sekolah. Saya mulai bukan hanya nyabut rumput liar. Saya harus sirem. Sayuran itu. Saya harus kasih pupuk sayuran itu. Sampai papa saya ajarin. Saya harus nanam sendiri. Saya tuai sendiri. Jual sendiri. Kenapa harus jual sendiri? Bukan orang lain yang jual. Kalau orang lain yang jual. Harganya jauh lebih murah lagi. Kalau jual sendiri jauh lebih mahal. Itulah hidup saya. Saya hidupnya begitu kosong. Hidup saya begitu keringnya. Tamat SMA atau SMK lebih tepatnya. Karena saya waktu itu jaman semaya. Kalau sekarang SMK ya. Sekolah menengah kejuruan ya. Kalau saya dulu semaya. Sekolah menengah ekonomi atas. Sederajat SMA. Tamat SMK. Saya berangkat ke Jakarta. Bantu kakak. Saya dagang bakmi empat bulan. Baik di Bojong Indah maupun Kosambi. Bulan kelima. Saya buka sendiri di Perumahan Cedragadan 1. Baru selesai lulus SMK. Saya dagang pakai gerobak sendiri. Saya keliling. Saya keluar jam 7 pagi. Jam 1 saya pulang. Lalu jam 4 saya keluar lagi. Sampai jam 8 malam saya pulang. Saya beres, 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 beres. Tidur jam 12 malam. Bangun jam 4. Tidur jam 12 malam. Bangun jam 4. Itu proses kehidupan. Yang Tuhan izinkan buat saya. Perat. Saya gak suka cita. Karena masih muda. Kok kerja keras begitu? Kalian enak kan? Kalian sekolah di depan rumah. Tapi di depan rumah tinggal naik mobil. Turun. Turun mobil juga. Masuk sekolah langsung kan? Sekolahnya depan rumah kan? Saya depan rumah tapi jauh 10 kilo mandangnya. Depan rumah juga sih tapi 10 kilo mandangnya. Harus jalan kaki. Wah kalau saya harus jualan sayur. Saya harus cepat-cepat pulang mandi. Maka saya harus kejar ke Sokola dan saya sering terlambat. Itulah kehidupan proses dari saya. Satu saat. Ini gereja. Ini salon. Di belakang San Marino. Kalau saudara pernah sekolah San Marino. Itu belakang ada salon. Tukang salon anak Tuhan. Dia tiap hari beli bakmi. Satu saat ketika saya lagi rebus bakmi di gerobak saya. Mereka lagi ibadah. Sore. Dan ada satu suara berkata begini. Enak. Lihat anak-anak saya. Mereka suka cita. Mereka bernyanyi buat aku. Coba kamu. Masih muda. Capek pulang jam 8. Tidur jam 12 malam. Tidur sendiri. Nyuci sendiri. Masak sendiri. Ngiler sendiri. Semuanya sendiri. Orang tua saya dibangka. Saudara-saudara saya pedagang semua. Enggak ada yang peduli. Mana masing-masing dagang sama-sama sibuk. Saya baru beberapa bulan. Baru punya pembantu pria yang membantu saya. Kalau pembantu wanita enggak tepat. Karena saya sendiri tinggalnya. Gimana? Pembantu pria. Tapi waktu itu saya dengar suara ini. Saya bilang. Wow. Ini suara yang saya butuhkan. Suara ini memberikan ketenangan buat saya. Karena apa? Gembala yang agung. Memberikan saya ke air yang tenang. Ke rumput yang hijau. Saya senang kan? Karena apa? Selama ini saya makan rumput yang kering. Alias penderitaan demi penderitaan. Bisa nangkap ini? Jelas? Saya begitu mencintai Tuhan. 2 Juni 91 saya memberi dibaptis. Tuhan saya mau dibaptis. Saya mau percaya kepada engkau. Ini gambaran ya. Itu hari minggu. Saya otomatis enggak dagang minggu kan. Padahal dagang minggu bakmi itu. Kalau hari minggu itu lakunya 25 kilo. Kalau hari biasa 5 kilo. Alias apa? Berarti hari minggu itu 5 kali hari biasa. Matematikanya begini. Lebih baik saya libur Senin sampai Sabtu. Saya dagang cukup minggu. Matematikanya kan begitu. 5 kali lipat kok. Tapi karena saya tergiur dengan air yang tenang. Dengan rumput yang hijau itu. Saya bisa tinggalkan dagang minggu. Saya dagangnya Senin sampai Sabtu. Dan yang minggu 5 kali lipat itu Tuhan gantikan Senin sampai Sabtu. Karena Tuhan tidak mau berhutang. Jelas? Tapi berjalannya waktu. Terus, terus, terus. Akhirnya saya terjebak yang namanya diri sendiri. Siapa dia? Willy. Sini Wil. Ini yang namanya diri sendiri. Saya. Saya. Ingat kok saya hidupnya kok menderita ya? Papa kok gak sayang sama saya ya? Kalau mereka bilang sayang saya sangkal. Sayang kenapa saya dikasih orang lain? Mereka jawab lagi. Udah kebanyakan. Lalu kalau udah kebanyakan kenapa bikin? Terus, terus, terus. Di usia teen saya, saya lupa SMP berapa. Saya sakit demam. Saya gak dibuat ke dokter. Saya ke dapur, saya ambil pisau. Saya tunjukin kepada papa dan mama saya. Nih, saya mau bunuh diri. Padahal gak bunuh juga sih. Cuman gertak. Bodoh banget. Udah deh lebih baik saya mati. Tuh, saya juga dikasih orang lain kok. Jelas? Itu diri saya. Saya mengasih diri saya sendiri. Atau kita sering kali berkata begini. Ya, Tuhan juga gak mengampuni dosa saya kok. Engkau yang perempuan berkata. Saya sudah gak kudus lagi. Keperawanan saya udah diambil. Mana ada yang mau sama saya? Saya jelek. Saya orang miskin. Saya bodoh. Saya sudah pernah gak naik kelas. Ya, teman-teman saya sekarang sudah ada kelas saya. Orang tua miskin. Mau lanjutin SMA aja. Saya gak tahu nih bisa gak. Kamu mengasih diri sendiri. Tahu. Ketika kau mengasih diri sendiri. Kau bisa gak fokus dengan Yesusmu. Salfok. Kau fokus dirimu sendiri. Atau ekstrim kanannya. Kalau ini ekstrim kirinya ya. Menuduh diri saya. Ekstrim kanannya sombong. Saya jadi sombong. Saya berkata gini. Gak usah Tuhan pun saya bisa kok. Saya dagang bakmi 89 kan. Saya dibaptis 91. Dua tahun kan. Saya sudah sukses loh ukuran saya. Belum ada Tuhan. Berarti tanpa Tuhan pun saya bisa sukses gak? Bisa dong. Bisa gak? Loh orang di luar sana. Loh kalau kalian gak bilang sukses. Orang di luar sana yang gak punya Yesus sukses gak? Sukses. Dan ukuran kita ikut Tuhan bukan sukses. Salah. Jangan ikut Tuhan kalau ukuran sukses. Oh nanti saya mau jadi pengusaha yang kaya raya. Mobilnya. Wow. Mereknya Jaguar. Di sebelah kiri saya nanti. Saya ajak Koyanuar. Pakai Jaguar sama Koyanuar. Jelas. Wah sekarang gak apa-apa. Saya naik mobil orang lain. Tapi nanti. Sekarang saya naik mobil Mercy. Kapasitas 40 orang. Tapi nanti saya punya Mercy. Kapasitas cuma 2 orang. Tahu Mercy kapasitas 40 orang? Bus Mayasari. Susah banget mikirnya. Itu Mercy loh. Merek Mercy juga. Kapasitas 40-50 orang. Tapi saya punya cita-cita nanti. Punya Mercy. Hanya cukup 2 orang. Sporty. Hanya aku dan dia. Calon mertua. Naik bus we. Kejamnian kau. Dia bilang kembalikan anakku kepadaku. Maaf ma. Hanya 2. 2 tempat duduk. Sepor kan. Yang 2 pintu itu loh. Yang kalau nutup aja. Nyaris tak terdengar. Berapa M? Tergantung serinya. Itu yang kau andalkan. Wah masih muda. Saya sudah berhasil. Kau sombong. Kau tidak bisa lihat Yesus lagi kok nanti kok. Engkau minder salah. Engkau sombong juga salah. Engkau merasa bersalah. Tadi karena berbuat dosa. Padahal Tuhan berkata. Aku sudah mengampuni dosa-dosamu. Aku melupakannya. Sejauh timur. Dari barat. Terus. Kau melemparkan dosaku. Apa arti sejauh timur dari barat? Timur dan barat tidak akan bisa ketemu. Bisa Pak di pusat. Saya tinggal di Jakarta Barat Pak. Teman saya di Jakarta Timur. Kita ketemunya di kota aja pusat. Ya itu ketemu. Tapi artinya timur sama barat. Kan gak bisa diketemukan. Bisa nanggap? Itu artinya. Kalau Tuhan sudah melupakan dosa kita. Udah. Dia gak ingat-ingat. Yang suka ingat itu. Itu pekerjaan iblis. Nih dulu kamu nyontek kan. Kamu nonton pornografi kan. Kamu udah gak kudus kan sama pacar pertama kamu. Sekarang aja kamu sok kudus. Tapi kamu sudah merangsang. Saling merangsang kan. Udah tertuduh terus. Padahal waktu kita sadar. Kita berdosa Tuhan. Ampuni saya. Bukan berarti besok berbuat dosa lagi. Itu melecehkan Tuhan. Itu mencobai Tuhan namanya. Sadar udah. Jangan ada kekuatan seti. Kekuatan Tuhan aja. Yesus dalam dirimu. Sudah dia bekerja. Diri sendiri menutup Yesus. Kamu tutup. Tutup dia. Iya. Lan. Saya gak bisa liat kamu Lan. Saya gak bisa liat. Kamu jangan liat dia. Jangan. Kamu liat saya aja. Kamu kan gambaran diri saya. Wil. Jelas. Aduh. Mana Yesusnya. Gak kelihatan. Kenapa? Tertutup dengan diriku. Ya aku merasa. Kenapa aku lahir di keluarga ini. Kenapa papa mamaku buta huruf. Ini saya ya. Kenapa saya dilahirkan dari banyak saudara. Kenapa saya dilahirkan anak yang ke-12. Kenapa saya dikasih orang lain. Terus kenapa? 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 Dan saya tidak pernah ketemu Tuhan Yesus. Dengan kenapa itu. Tapi waktu saya berhasil dagang. Saya mulai pegang uang. Saya kuliah. Wah pinter. Karena waktu SD saya. Saya langsung masuk kelas satu SD. Kalian enak kan. Ada playgroup. Ada TK. Saya enggak. Usia tujuh tahun masuk SD. Rapat pertama datang. Maksudnya ambil rapat pertama. Seneng banget saya. Kenapa? Banyak warna merahnya. Saya bilang. Keren loh. Panggilan-panggilan nama kecil saya itu Ato. Ato. Gimana kok keren? Iya mah. Banyak warna merahnya. Saya banyak kursinya. Tahu kursi? Angka 4. Masih ada rapat saya di rumah. Kalau mau lihat. Wow. Bukan bodoh lagi. Di bawah bodoh. You know di bawah bodoh? Itu. Apa itu? IQ-nya bukan jongkok lagi. Udah tiarap. Jadi kalau naik kelas itu anugerah. Kalau kalian kan dipanggil orang tuanya dulu. Tolong belajar ya. Supaya ini bisa naik kelas. Kalau saya murah-murah dipanggil orang tua. Orang tua kayak enggak ngerti kok. Tapi bisa naik tuh. Karena kasih karunnya. Tapi nilainya pas-pasan. Bisa lulus SD. Masuk SMP. SD-nya negeri. Masuk juga SMP negeri. Di daerah kan negeri. SMP agak lumayan. Enggak lagi empat. Lumayan apa? Enam. Hampir rata. Pemerataan. Ada satu, dua, tujuh. Lapan. Jauh. Enggak ada. Di ijazah saya SMP enggak ada angka lapan. Tujuh aja saya hitung. Dikit banget ya. Enam. Wah habis itu bisa masuk SMA atau SMK negeri. Bisa masuk. Wah mulai SMK saya mulai pinter. Bisa ya. Karena sudah terlalu lama dibodohin. Tiba-tiba. Belajar rajin. Kelas satu aja. Masuk kelas satu. Semester satu. Saya juara satu. Sampai terakhir juara satu. Juara dua. Juara satu. Juara dua. Sampai terakhir. Bahkan ijazah saya tertinggi nilainya. Wah sombong. Dulu saya bodoh. Hati-hati kau bodoh. Nanti kau pinter jadi sombong. Engkau yang pinter jadi bodoh. Pinder. Itu tipu dari iblis semua kok. Di mata Tuhan. Loh mau bodoh. Loh mau pinter. Sempurna. Bilang sama-sama. Saya diciptakan Tuhan. Sempurna. Titik. Jangan di plus-plus. Sempurna kalau saya pinter. Sempurna kalau saya kaya. Sempurna kalau saya cantik. Sempurna kalau saya ganteng. Sempurna kalau saya begini-begini. No. Tidak. Boleh. Boleh. Disini. Setelah diri sendiri kita terima kekosongan demi kekosongan. Enggak. Terpenuhi. Maka kita mulai menuntut yang namanya orang lain. Siapa dia? Sini Riki. Siapa orang lain biasanya yang sering kita tuntut? Papa kita. Ini gara-gara papa nih. Judi terus. Saya gak bisa kuliah. Gara-gara papa gak ada kerjaan bikin anak terus. Saya jadi dikasih orang lain. Papa. Kejam kamu papa. Dengar? Kalau gak salahin papa, salahin mama. Kita terlalu muda nyalain orang tua kok. Mama sih. Jahat sama papa. Dicerahin. Mana ada anak yang bahagia mama papanya cerai. Engkau mungkin sedang mengalami itu. Dengar? Jelas? Engkau akan salahkan papa mama terus. Engkau bilang gini. Kenapa saya dilahirkan di keluarga begini sih? Kenapa saya tidak jadi anak presiden Jokowi Dodo? Jokowi. Kenapa? Dua periode lagi. Jual pisang gak apa-apa. Tapi anak presiden kan laku pasti pisangnya. Betul gak? Kaisang ditanya. Gue gak peduli papa gue menang atau kalah. Gue tetap jual pisang. Hebat gak gitu? Dia gak peduli papanya mau menang, mau kalah. Tetap dia papa saya kok. Tetap saya jual pisang. Tetap saya jual martabak. Jelas. Hebat itu. Tapi kenapa saya gak dilahirkan jadi anak mereka? Kan enak. Kuliah aja pasti ada pas pan pres yang dampingi kok. Siapa yang benar yang diganggu saya? Dikanggu der. Loh dong. Loh. Coba kalian pergi ke Makobar. Makobar ya. Makobar gak? Yang martabak itu. Hah? Gak tau Andri. Loh lupa ajaklah Fina Andri. Dia menikmati. Ini bukan promosi. Enggak, enggak, enggak. Jelas ya? Makobar betul ya? Makobar ya? Ya? Coba. Ada anak Pak Jokowi disitu gitu. Pasti ada pas pan presnya. Percaya nih. Karena apa? Karena kalau anaknya diganggu. Itu kan mengganggu konsentrasi presiden kita. Orang nomor satu di Indonesia. Pasti dijaga. Enggak bebas mereka ke mal. Kalau kita kan mau bebas. Naik bus way. Ayo. Naik taksi online. Ayo. Sekalipun presiden kita juga luar biasa. Tapi kan. Enggak begitu lah. Dia naik taksi online. Dia naik ojek online sendiri. Enggak kan. Pasti ada pas pan presnya. Bisa nangkep. Enggak usah. Syukurin siapa papamu sekarang. Dialah yang paling tepat jadi papamu. Dialah yang paling tepat jadi mamamu. Jangan ganti mama. Enggak tepat. Tuhan paling tahu. Kamu paling cocoknya punya mama yang gak mau dia begini. Punya papa yang mau dia begini. Yang penting bersyukur aja. Jelas? Orang lain. Papa, mama. Adik, kakak kita, kita tuntut. Kenapa kita kosong? Kita gak pandang Yesus. Kalau lagi butuh ya. Sorry ya. Kalau saya lagi ujian. Lagi susah. Yesus tolong dong. Tapi kalau gampang. Enggak usah. Kan saya punya papa. Papa tolong dong. Jelas? Kalau gak dapat papa mama. Cari di sekolah guru. Gak dapat di sekolah guru. Yang kuliah, cari dosen. Yang kerja, cari bos. Yang supaya bisa gantikan posisi papa mamamu. Itu aja kok. Kalau gak dapat, cari pacar. Ternyata pacarmu bukan jadi papa. Memang bukan jadi papa dia pacar kok. Stress lah engkau. Lalu engkau mulai berkata. Ternyata. Sejagat raya ini. Tidak ada pria yang baik. Bohong loh. Katamu kan karena terluka. Semua pria sama. Itu wanita terluka begitu tuh. Ekstrimnya begini. Dia gak mau kenal pria. Dia kenal sesama jenisnya. Maka muncul generasi lesbi. Orang lesbi itu bukan keturunan. Perempuan sama wanita tuh lesbi ya. Saya gak perlu tafsirkan lagi kan. Kenapa kok bisa senang sejenis. Kenapa? Ya itu tadi. Terluka dengan pria. Kalian sibuk pacaran terus urusannya. Gak lihat Yesus. Harusnya pacarmu adalah calon suami atau calon istri. Bukan tempat mainan. Kita sibuk pacaran. Kita gak pernah sibuk dengan Yesus. Kasian gak dia? Udah celengak culungu. Kapan gue dideketin? Ngapain perlu kamu Yesus? Gak perlu. Yang penting gak saya punya pacar? Jelas? Jangan curiga ya kalau saya pelok gini ya. Ini anakku. Jelas? Kita coba kan. Tapi kan dia bisa isi kekosongan hatiku. Amnon dan Tamar. Satu cerita yang mengingatkan anak muda. Amnon dan Tamar itu satu papa lain mama. Sepupuan maksudnya. Amnon itu begitu cinta sama Tamar jadi sakit. Itu cinta bohong kalau sakit. Kalau gak ketemu sama kamu. Saya panas dingin. Kalau ketemu kamu meriang sama aja. Gak ketemu panas dingin ketemu meriang. Dibodoh-bodohin sama Iblis mau. Cinta sanggin sakitnya. Lalu dia ketemu temen. Namanya siapa? Yonadab. Hati-hati dengan temenmu. Yerobiam. Rehabiam. Rehabiam anak Salomo itu. Dia pertama dapat nasihat orang-orang tua. Orang tua bilang gini kamu gini anak muda ya. Dia gak mau denger. Dia denger temen-temen sebayanya. Hati-hati. Kamu anak-anak teens. Kamu kalau denger temen kamu. Hancur kamu. Dia belum ngerti. Yut sama-sama ini. Kalau orang ini gak. Hancur kamu. Iya. Itu toh Yerobiam. Rehabiam maksud saya. Hancur kan. Kerajaannya. Terpecah jadi dua gak? Sama. Amnon denger Yonadab. Bro. Gimana bro? Ada apa? Gue cinta sama ini anak cantik banget. Memang cantik tamar itu. Enak Daud. Gue ngebet bro. Gimana bro? Eh gampang bro. Nih, nenih, gue kasih tau lo. Lo pura-pura sakit bro. Lo kalau pura-pura sakit lo bilang sama bapak lo. Daud. Ya jadi raja kan. Lo bilang. Papa, papa. Bokap, bokap. Tolong yang layani saya. Karena saya sakit. Adik saya tamar. Terjadi gak? Terjadi gak? Terjadi. Dia pura-pura sakit. Lalu dia kasih tau sama papanya. Dia denger perintah Yonadab temennya. Hati-hati dengan pergaulan. Nanti kita ada tema relationship. Tapi saya singgung aja dulu. Minggu depan kita masuk integrity. Dia pura-pura sakit. Betul yang melayani. Dia tamar. Yang dia cintai itu. Wah enak banget kan. Wah gampangnya dapat cewek ya. Pura-pura sakit aja. Nanti suruh dia anterin mata kuliahnya. Ya. Seses, seses. Gue lagi sakit nih. Anterin ya. Dikos. Hati-hatimu. Tempat engkau berdua. Disitu adalah tempat yang paling strategis. Iblis panah apinya kau hancur jatuh. Ingat. Kalau yang sudah punya pacar. Jangan pernah berdua di apartemenmu. Jangan pernah berdua di tempat kosmu. Dan jangan pernah berdua di kamar tidur. Sekalipun ada papa mamamu. Kalau engkau kena penah api seperti Amnon. Dia tutup pintu JGR. Dia perkosa lah adik yang bernama Tamar ini. Gak berdaya dong cewek. Mas sejauh mana sih kuatnya wanita. Sekuat apa kamu kalau udah berdua di kamar? Tanpa dikasih minuman. Kamu wanita coba. Sekuat apa? Pria pasti lebih kuat. Dia perkosa Tamar. Setelah dia perkosa dia dapatkan hawa nafsunya. Dia bilang gini. Keluar kamu. Wanita brengsek. Dia bencinya melebihi cintanya. Karena cintanya bohong hawa nafsu. Baca air itu. Wah, Absalom dengar. Kalau gak salah saudaranya Absalomnya Tamar ini. Wah, kurang ajar ini Amnon. Dia bilang sama papanya. Pak, bikin pertemuan anak-anak raja. Kurang lebih begitu. Kita pesta. Dia sudah punya niat jahat. Dia akan bunuh Amnon di tengah pesta itu. Betul. Absalom bunuh Amnon di tengah-tengah pesta itu. Semua anak raja kocah kacir. Dan Absalom adalah anak yang melakukan kudeta sama papanya. Absalom adalah anak yang memperkosa gundik papanya di depan rakyatnya. Ingat. Gak bisa main-main. Pacarmu tidak akan bisa-bisa mengesik kekosonganmu. Hanya Yesus yang bisa. Jangan pikir pacarmu bisa. No, bohong. Apalagi kalau engkau wanita sudah dirabak-rabak. Terus buka ini. Kalian sudah saatnya untuk dibuka. Sudah cium-cium. Udah. Tinggal hitungan detik kok. Kalau kamu sudah jatuh disitu. Dengar. Disitu bombardir iblis. Membuat kamu rasa bersalahnya sangat tinggi sekali. Kok ke gereja pun kau bilang ini. Bohong orang gereja. Padahal yang bohong kamu dibohongin. Tapi kamu hakimi yang lain. Bisa nanggap. Itu loh. Jangan. Percuma. Percuma kok. Nanti ada saat, ada waktunya. Pacarmu adalah calon suami dan calon istri. Itu aja prinsipnya. Dan saya tidak mau punya mantan. Saya tidak mau punya mantan. Dan saya tidak punya mantan sekarang. Ria pacar saya dan Ria istri saya. Jelas. Engkau akan kosong terus. Tutup dia. Engkau bisa lihat Yesus. Kenapa? Itu orang lain menutup. Pacarmu menutup. Bohong kau bisa lihat Yesus. Engkau bisa kok. Kau lihat pacarmu terus. Kau tidak bisa lihat Yesus tersenyum kepadamu. Engkau cuma lihat pacarmu tersenyum. Karena engkau belum beli di handphone buat dia. Karena engkau baru ajak dia makan di cafe yang mahal. Di bilangan Jakarta Selatan. Yang teh hangat aja 50 ribu. Ada. Ada kan cafe-cafe yang topik itu kan bener. Saya tidak bohong kok. Teh aja 50 ribu. Tapi kan tempatnya. Gengsi dong. Kalau ngopi di sini kan. Tidak apa-apalah. Pesannya cuma teh hangat satu gelas. Berdua deh. Two in one. Mahal, mahal, mahal. Yang penting kita makan. Yang penting tempatnya men. Kita foto. Kita kasih tahu sama dunia. Sama teman-temanmu minimal Instagram. Kita lagi ngafe. Ini loh. Cafe yang the best. Terkenal. Di Jakarta Selatan. Buat apa? Buat apa? Temanmu cuma bilang gini. Ya. Mau makan cafe di situ. Utang gue aja belum bayar. Minggu kemarin gak bawa persembahan. Pinjem sama saya persembahannya. Belum bayar. Mau ngafe. Itulah manusia. Berani utang. Demi prestise. Demi gengsi. Makan tuh gengsi. Makan tuh prestise. Saya kalau beli baju tidak branded. Maka leher saya gatel. Ya lo gatel karena alergi. Bukan karena baju branded. Lah. Wah saya kalau pergi mesti baju yang mahal-mahal. Saya tidak terbiasa kalau baju yang murah. Sombong tuh namanya. Ya kalau kita punya kemampuan Tuhan berkati yaudah. Tapi gak usah sombong. Jelas. Gak usah tunjukin nih mereknya difotoin. Upload lagi. No. Orang lain. Kesana deh. Dengan berjalannya waktu orang lain tidak bisa mengisi saya. Pacar saya tidak bisa mengisi kekosongan hati saya. Berarti kan. Terus. 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 Apa yang saya lakukan. Saya bisa pelarian ke sekolah. Silahkan sini Andri. Saya bisa pelarian ke sekolah. Sudah selesai sekolah saya gak mau pulang. Saya di sekolahnya ngapain pulang di rumah. Ketemu mama yang cerewet. Nanya. Terus. Ketemu papa yang cuek. Ngapain. Engkau yang kerja. Saya dari ke pekerjaan. Udah pulang nih jam lima. Ngapain saya pulang duluan. Alasannya macet ma. Jam lima pulang ma. Mendingan pulang jam sembilan dari kantor. Padahal bukan itu. Kau males ketemu orang tuamu. Karena orang tuamu juga belum tempunya Yesus. Cuman ngomel aja gitu. Udah dikasih lakban juga gak mempan-mempan. Kau akan lari ke pekerjaanmu. Kau tidak tanya Yesus. Yesus saya mau kuliah dimana ya. Boro-boro. Yesus saya mau kerjanya dimana. Boro-boro kau tanya Yesus. Kau cuma tanya perusahaan gajinya berapa ya. Itu fokusmu benar kok. Pernah tanya Yesus gak kerja dimana. Karena kita merasa hebat anak muda kok idealis. Saya bisa tanpa Tuhan. Itu kesombongan anak muda. Yang sangat membahayakan. Tapi kalau engkau rendah hati Tuhan. Saya gak tau saya mau kuliah dimana Tuhan. Tahun depan saya UN. Jangan yang UN kemarin gak tau kuliah dimana. Tahun depan saya akan kuliah. Saya gak tau kuliah dimana. Tuhan tunjukkan saya. Kalau Tuhan juga mau saya gak kuliah. Saya akan ikutin Tuhan. Enang banget kan. Tuhan saya mau kerja dimana. Saya gak tau Tuhan. Tuhan tunjukkan. Tuntun. Tiap langkahku. Diatur oleh Tuhan. Kita cuma pintar nyanyi. Tapi buktinya. Gak Tuhan. Saya bisa jalan sendiri kok masih kuat. Pernah tanya Tuhan gak kuliah dimana. Pernah tanya Tuhan gak masuk SMA-nya dimana. Yang baru lulus SMP. Yang habis ujian. Pernah tanya Tuhan gak. Kita tanya diri kita sendiri atau minima orang tua. Orang tua juga gak tanya Tuhan. Pekerjaan. Wah pekerjaannya dari Tuhan loh Pak. Saya yakin lupa dari Tuhan. Ya. Tapi hati-hati. Kau akan terjebak dengan pekerjaan itu. Wah sekarang pulangnya jam 11 malam. Jam 12 malam. Buru-buru ketemu Tuhan. Ketemu Papa Mama aja udah susah kok. Udah capek kan. Udah lelah kan. Buru-buru doa deh. Bohong. Kok bisa doa. Kok mulai kejebak. Kemarin saya ngobrol dengan seseorang berkata gini. Pak ada satu perusahaan mendunia. Karyawannya harus kerja 12 jam. Karena menyesuaikan waktu Amerika dengan waktu Indonesia yang bedanya 12 jam. Kok gitu ya? Iya. Yang gak mau keluar. Karena banyak yang mau. Pak banyak perusahaan sekarang sudah pengurangan karyawan. Bahkan apa orang udah pakai robot. Manusia bikin robot. Manusia sendiri takut sama robot. Itulah pengetahuan. Manusia kan yang menemukan robot. Betul gak? Di rumah sakit udah banyak. Ada robot. Di Bandara Soekarno-Hattaya sudah ada robot kok. Di Korea kemarin saya lihat ada robot gitu. Jadi kayak customer service gitu loh. Tinggal tanya aja. Mau pakai bahasa apapun dia sudah di... Di apa? Di sistem kan. Bahasa apapun tau kan. Itu Bandara Internasional kok dia bisa jawab. Mau ke terminal berapa. Mau naik pesawat apa. Dia bisa jawab. Karena dia sudah demikian. Jelas. Manusia yang bikin robot. Tapi manusia sendiri tergesa dengan robot. Itulah manusia bodohnya. Lihat jalan tol sekarang. Dimana petugas tolnya? E-tol semua kan? Coba lihat. Loh kalian kalau gak punya Yesus. Kalian tamat SMA. Kalian kuliah. Mau S2, S3. Kalian mau kerja apa? Udah gak punya skill. Mau kerja apa? Orang pengurangan karyawan kok. Mau buka usaha apa? Mau buka restoran apa? Saya bukan menakutkan. Tapi kalau kalian punya Yesus. Yesus yang akan drive hidupmu. Yesus yang akan jadi motor hidupmu. Yesus akan kasih ide-ide yang segar buat engkau. Yesus akan buat engkau relevan dengan surga. Bukan relevan dengan dunia. Relevan dengan surga. Kau akan bilang ini. Mantap ya. Saya cuma S1. Tapi karena ada Yesus dalam hidup saya. Dasyat men. Saya kenal satu keluarga. Ini kesaksian yang bagus banget. Anaknya kelas 2 SD. Tapi ini agak memang. Kalian jangan ikutin ya. Dia suruh berhenti sekolah. Kelas 2 SD. Mereka pindah ke Amerika. Di Amerika gak boleh. Kalau gak tamat SMA. Minimal harus SMA. Di Amerika kalau gak tamat SMA. Maka orang tuanya akan di penjara. Itu hukumnya. Jadi dia terpaksa dan nakutip. Sekolahkan anaknya di Amerika. Hanya untuk tamat SMA. Supaya bisa diterima di situ. Lalu dia bilang sama anak gini. Nak cukup belajar bahasa Inggris. Karena papa gak bisa. Tapi sekarang. Wow. Tuhan pakai dia jadi musisi dunia. Musisi dunia anak. Yang saya ceritakan. Mereka menemukan. Kalau kita dulu ada namanya mono. Setereo. Ini sudah strong. Jadi life luar. Dua anak cowok. Lahir di Indonesia. Mama Iran. Papa Indonesia. Jadi belas teran anaknya ini. Punya istri dua-duanya. Dari bule kulit putih Amerika. Amerika punya satu paham. Lady first. Itu Amerika. Tahu ya? Lady first. Itu gak kita biak. Enggak. Kita bilang laki-laki dulu baru perempuan. Itu. Wah dipakai Tuhan. Luar biasa. Tapi kalian jangan ikutin. Kalau Tuhan gak suruh. Kesempatan. Ngapain saya sekolah lagi. Cukup tamat SMP. Itu kelas 2 SD aja dipakai. Eh tunggu dulu. Beda. Kalau Tuhan gak tuntun orang tuamu. Tuhan gak tuntun hidupmu. Jangan main-main. Tapi mereka dipakai. Luar biasa. Saya kemarin dikirim musiknya. Bilang. Wow. Mereka punya sound system sendiri. Mereka punya penyewaan LED yang bukan hanya jumlah kecil. Show besar. Karena tahun depan pemilihan presiden ada 40 kurang lebih calon presiden Amerika. Dan presiden-presiden kalau promosi atau gitu. Ya show kan. Dan mereka yang dipakai untuk perlengkapan seluruh alat musiknya, LCD-nya, semua lighting-nya mereka. Mereka punya bus yang gede sekali. Mereka tidurnya di bus. Kemudian saya ditunjukin busnya nih. Wah. Jadi apartemen jalan-jalan. Papanya cuma bilang gini. Saya gak bangga anak saya berhasil. Saya bangga. Yesus yang bikin mereka berhasil. Jelas. Kalian pintar saya bilang gini. Saya gak bangga saya pintar. Tapi saya bangga Yesus yang kasih saya kepintaran. Mau? Saya gak bangga saya cantik. Yesus kasih kecantikan buat saya untuk mempermuliakan Tuhan. Jangan kecantikanmu untuk menghancurkan pria. Jangan kegantenganmu untuk menghancurkan wanita. Itu bukan dari Tuhan. Kalau kau tahu dari Tuhan. Kegantenganku untuk mempermuliakan Kristus. Bukan mempermainkan wanita. Saya berganti-ganti. Karena saya pakai modal ganteng. Pekerjaan. Bisa pelayanan bisa gak? Oh bisa banget juga. Hati-hati. Sekolah, kuliah, pekerjaan. Pelayanan bisa. Menggantikan Yesus. Gimana caranya? Kalian udah gak tanya Yesus lagi. Yang mimpin pujian. Tuhan. Minggu depan saya mimpin pujian di TIN. Tuhan mau lagunya apa sih? Saya minggu depan di Yud Tuhan. Tanggal 5 Mei. Tema yang baru. Integrity. Lagunya apa sih? Enggak. Kita mimpin pujian. Oh lagu ini lagi hits. Oh lagu ini lagi top. Jelas. Itulah relevan bagi dunia. Tapi tanya roh kudus gak? WL tadi pagi saya mantep banget. Alek jadi SD-nya. Ada Alek. Gak ada. Ini ada adiknya. Alan. Alek bilang begini. Saya waktu masuk. Saya bisa di ngobrol. Pak, pak, pak. Pujiannya cuma dua lagu. No problem. Mau gak ada lagu juga. Emangnya Tuhan pusing dengan lagu? Gak ada musik. Emangnya Tuhan pusing? Enggak. Kalau engkau musik lengkap. Semua lengkap. Tanpa Tuhan. Kita harus pusing. Dua lagu gak apa. Dua lagu aja. Lalu biasa ulang tahun nyanyi kayak tadi kan. Tuhan kasih pohoyuan. Gak usah nyanyi. Saya pengen maju aja. Gak ada nyanyi ibadah kedua tadi. Gak ada. Shalalalalalalala. No. Saya tidak mau rutinitas. Saya ikutin tuntunan Tuhan aja. Gak ada lagu. Udah. Tuhan sampaikan aja syaitu Tuhan. Jelas gak? Kalian harus belajar fokusnya Tuhan. Pekerjaan juga dari Tuhan kok, Andri. Pacar dari Tuhan gak, Andri? Hah? Jangan melotot sama yang di belakang, Andri. Gak apa-apa, Andri. Ya? Dari Tuhan gak? Yakin? Lalu kamu tahu dia dari Tuhan. Kamu akan jaga seperti Tuhan jaga dia. Cisit. Lalu benar. Yang tin tutup mata, tutup telinga, boleh dah. Belum waktumu. Belum waktu. Udah kejir-kejirin waktu. Dia udah waktu. Dia udah kerja. S2 lagi kan? S2 loh, udah betul. Saya bangga loh. Vina, pacarnya udah S1 udah kerja. Layak mereka kok. Maksudnya dari segi usia mereka sudah dewasa. Tinggal kita terima undangannya. Saya tahu Vina tidak mendengar. Dan memang Tuhan tidak izinkan dia mendengar. Cukup Andri karena di depan saya kan. Tapi jangan tertuduh ya Andri. Jangan pulang. Ini bilang sama Papa Mama. Pahamah. Tadi gue udah di kotbahin. Tolong Mama. Carilah tempat pesta apa. Kapan Andri? Ya 2025. Lama banget. Enggak ya. Jelas. Nutup. Yesusnya kelihatan gak? Enggak. Saya cuma lihat. Ini maaf ya saya bilang tadi pacar. Saya cuma lihat pacar saya. Saya cuma lihat pekerjaan saya. Ngapain doa-doa sibuk. Saya gak punya waktu baca Alkitab. Apalagi suruh puasa. Ya oh mandri ya. Enggak lah kita fine. Yang penting sekarang dong fine. Oke. You and I. Yang lain ngontrak. Balik Andri. Yang terakhir saya mau tunjukin buat kalian. Siapa yang terakhir? Yang seringkali kita gak sadar di usia kalian seperti ini aja. Membuat kita salah fokus. Kita terali. Satrak. Kita harusnya fokus ke Yesus. Mata tertuju aja. Seorang pelari sprinter. Dia gak pusing dengan lawan. Karena ada lawan. Dia gak pusing. Dia fokus ke garis finish. Betul gak? Pelari sprinter. Si Zori. Itu. Dia gak pusing. Lalu yang sebelahnya bilang. Zori. Sepatu lo jelek. Dia gak nyawetin. EGP. Gak ada. Gak ada. Terserah lo ngomong sepatu gue jelek. Gue fokus. Gue mau rebut medali. Mas. Itu pelap. Itu atlet dunia. Kita ini atlet surgawi. Berlari menuju panggilan surgawi. Jangan fokus kiri kananmu. Jangan tawaran-tawaran. Dunia itu bohong semua kok. 1 Yohanas 2 L15 berkata apa? Keinginan daging. Keinginan mata. Keangkuan hidup. Semua bukan dari Tuhan. Yesus dicoba keinginan daging. Batu jadi roti. Keinginan daging. Kedua. Terjunkan dirimu dari bubukan baik Allah. Itu keangkuan hidup. Sombong kan? Bisa loh. Ada malaikat yang menatang. Ketiga diperlihatkan dunia dengan segala keinginannya. Itu keinginan mata. Sama gak pencobaannya? Sama. Kita kejebak. Strategi iblis itu nipunya sama. Pertama keinginan. Sama-sama keinginan. Daging-daging ini loh. Hawa napsu seks sama itu daging. Yang penting saya puas. Peduli amat cewek. Mau putus-putus. Saya bisa ganti baru kok. Ketidak bertanggung jawab. Tidak menghargai ciptaan Tuhan. Tuhan namanya. Wanita itu ciptaan Tuhan. Pria itu ciptaan Tuhan. Keinginan mata. Mata kita ini loh. Coba. Yang pria kalau kelihatan cewek cantik aja yang mulus. Mata. Mata kita ini banyak yang maunya. Betul gak? Keinginan apa lagi? Keangkuan hidup. Pinter sombong. Papa mama kayak sombong. Yang kayak papa mama. Tuhan juga percayakan. Bukan punya mobilmu kok. Betul gak? Sekolah dibayarin mama papa. Kuliah dibayarin papa mama. Mobil juga papa mama yang beli. Tapi sombongnya gak ketulung. Punya mobil sendiri aja udah bisa beli gak beli sombong. Yang terakhir ini yang membahayakan kalian. Apa itu nama yang terakhir? Silahkan Diki. Bawa gadgetmu. Bawa gadgetnya sini. Dipegang, dipegang. Saya punya ilustrasi. Ya. Pegang terus aja. Pegang terus. Gadgetmu ini. Menjadi berhala modernmu. Kau berkata. Lebih baik saya tanpa Tuhan. Daripada tanpa gadget. Lebih baik saya gak usah makan. Daripada saya gak pegang gadget. Dari bangun tidurmu. Sampai mau tidur lagi. Ini temanmu. Ini karena live streaming. Dan syarat ulang upload youtube. Tapi kalau kalian mau nanti. Abis ini selesai. Kalian saya beri waktu lima menit. Saya akan jelaskan. Tapi kalau disini saya gak mau. Mau gak nanti. Yang mau tunggu aja ya. Nanti kalau gak pulang boleh. Gak apa-apa. Saya jelaskan. Dia menguasai hidup kita. Coba. Kalian pelajaran sekolah semuanya disini. Kalian jawab pelajaran disini. Saya gak. Enggak. Saya juga pakai kok. Tapi saya pernah set track. Gara-gara ini. Dengar. Wah saya bilang Tuhan ampuni saya Tuhan. Harusnya saya siapin kotbah. Harusnya saya baca terjemahan sederhana Indonesia. Firman Allah yang hidup. FAYH. Wah kami diberkati hari-hari ini. Kami berdua persekutuan terus. Wah Tuhan bukakan yang baru. Tuhan bukakan yang baru. Terus. Sampai Ria bilang gini. Aku ingin hidup seribu tahun lagi. Saya bilang itu Anwar Ismail. Anwar Ismail ya. Betul gak? Oh Hyril Anwar. Sama-sama ada Anwarnya. Betul? Gadgetmu. Akhirnya kau lari kepada apa? Uang atau harta? Engkau masih kecil. Usiamu teens. Usiamu yud. Engkau masih terlalu muda. Tapi engkau udah punya cita-cita terlalu tinggi. Engkau tidak pernah tanya. Tuhan. Engkau punya cita-cita yang penting. Saya banyak duit. Orang tua yang saya ceritakan tadi. Yang anaknya Tuhan pakai luar biasa. Dia cuma pesan sama anaknya gini. Nak. Kamu jangan cari duit. Kok bisa begitu? Bisa. Bisa. Nanti saya buka ayatnya ya. Bisa. Gadgetmu. Kalau di umum tadi saya gak singgung ini. Tuhan gak suruh. Uangmu. Kalau orang tua umum itu banyak uang. Tapi bisa kita juga. Kalau udah soal uang. Wah. Pegang sedemikian rupa. Orang tua kasih uang jajan. Sebulan segini. Tapi waktu orang tua kita pergi. Kita beli makanan pakai uang kita. Orang tua kita pulang. Mah rembes. Mah rembes. Loh. Yang dikasih juga dari papa mamamu. Itu tandanya kau sedang cinta uang. Hitung dengan papa mamamu. Kalau papa mama mau hitung. Kau tidak akan bisa bayar. Bisa bayar. Masa mengandung. Sembilan bulan sepuluh hari. Belum sakitnya. Sakitnya mama gak bisa dibayar juga. Belum ke dokternya cek. Kamu lahir berapa sekarang? Anak lahir. Jelas. Membesarkan kamu tanpa lelah. Tapi waktu kamu mulai berhasil. Kamu mulai hitung dengan orang tuamu. Salah. Hargai hormati orang tuamu. Pesan saya. Kalian jangan pernah masukin papa mamamu di panti jombol. Ingat. Sejelek-jelek apapun papa dan mamamu. Dia papa mama yang melahirkan engkau. Saya rawat papa mama saya. Papa saya usia 88 tahun matinya. Mama saya 84 tahun. 2012 yang lalu. Papa saya bahkan mati di tangan saya. Karena mama lebih duluan 4 hari sebelumnya. Baru besok papa nyusul. Saya belum bisa balik. Karena saya lihat kondisi papa saya. Dan mati di tangan saya. Saya bilang papa pergilah. Saya hantar papa dengan damai dan sukacita. Tutup. Tutup. Uang gadget kita. Kita gak bisa lihat Yesus. Gak bisa begini kan. Kita sudah asik terus. Bisa kita denger kotba aja. Main gadget loh. Bisa banget. Tapi kan pak sambil nyata agita pak. Iya. Terserah. Itu urusanmu pribadi kok. Saya nangkap. Lebih baik kau tidak punya gadget. Tapi engkau punya Yesus. Cukup bagimu. Ketinggalan zaman dong. Gadget yang saya miliki sekarang. Wah sudah ketinggalan zaman. Tidak update lagi. Sekalipun ini juga berkat. Ya update sekali nih. Tapi bagi saya. Ini cuma mainan aja loh. Bagi saya Yesus yang paling penting. Bisa nangkap. Nangkap. Oke. Terima kasih. Silahkan duduk. Kasih tepuk tangan buat mereka. Oh ya tunggu tunggu tunggu. Kamu duduk. Kamu duduk. Kamu duduk. Duduk duduk lagi. Iya. Jangan lari lagi. Dengar. Ketika saya singkirkan diri sendiri. Itu masa lalu saya. Tuhan sudah ampuni saya. Saya berhasil karena Tuhan. Orang lain tidak bisa isi kekosongan hati saya. Cukup Yesus. Pekerjaan dari Tuhan. Pelayanan dari Tuhan. Uang. Saya butuh. Tapi jangan fokus uang. Jangan fokus gadget kok. Kalian gunakan aja untuk memuliakan Tuhan itu aja. Saya gak anti dengan gadget loh. Tapi gunakan memuliakan Tuhan. Tapi kalian bilang gini. Cukup saya punya Yesus. Yesus saya mau makan sama-sama dengan kamu. Kamu mau gak makan sama-sama. Saya cuma mau bersekutu dengan Yesus. Saya gak pusing dengan pacar. Saya gak pusing dengan kuliah saya. Saya gak pusing dengan pelayanan saya. Saya gak pusing dengan duit. Saya gak pusing dengan gadget. Yang penting saya dapat Yesus. Saya bersekutu dengan Yesus. Silahkan doa dokter. Terima kasih ya. Saya akan tutup dengan ayat ini yang bisa menolong kita tentunya. Supaya kita ngerti. Sejak dari masa muda ini. Bagaimana kan harus punya Yesus. Silahkan buka keluaran. Sudah? Keluarannya belum? Oke. Ya disitu ya. Baik. Kita akan melihat keluaran sebentar. Kalau yang mau pulang boleh gak? Boleh. Gak apa-apa kok. Sudah? Kita baca keluaran pasal 12. Ayat 31 sampai 36. Ya. Sama-sama yang ada di depan. Dengan keras. Lalu pada malam itu dipanggilnya lah Musa dan Harun katanya. Bangunlah. Keluarlah dari tengah-tengah bangsaku. Baik kamu maupun orang Israel. Pergilah. Beribadalah kepada Tuhan seperti katamu itu. Bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimu seperti katamu itu. Tetapi pergilah dan pohonkanlah juga berkat bagiku. Lanjut. Orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu. Menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu. Sebab kata mereka nanti kami mati semuanya. Lalu bangsa itu mengangkat adonannya sebelum diragi. Dengan tempat adonan mereka terbungkus dalam kainnya di atas bahunya. Lanjut. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta catat benda-benda ini. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Perhatikan. Lihat saya. Orang Israel dijajah di Mesir 430 tahun. Jadi budak loh. Kerja rodi, kerja paksa. Gak ada gaji kan namanya budak. Tapi waktu mau keluar. Tuhan bisa bikin orang Mesir lambang dunia ini bermurah hati. Mereka copotin anting-anting. Mereka copotin gelang. Mereka copotin kalung mereka. Mas, perak, kain-kain. Mereka kasih sama orang Israel. Saya mau tanya. Orang Israel kayak mendadak gak? Kayak mendadak gak? Iya dong. Dengar. Tuhan bisa bikin satu hari engkau dan aku kaya. Ini ayatnya. Tapi pertanyaannya siap gak? Saya mau kasih tau orang Israel sebenarnya gak siap. Saya akan kasih bukti nanti. Sebenarnya mereka gak siap. Jelas? Mereka dapet emas nih. Pergi ke padang gurun. Mereka tinggal di kema. Emasnya taruh di mana? Emasnya taruh di mana? Disimpan di mana? Tinggalnya di kema. Emasnya tinggal taruh di mana? Ya di bawah. Kan gak ada berangkas. Yang dipakai sebanyak apa? Masa pakai anting-anting 10? Ya gak semua orang Mesir loh. Masih semua. Kayak mendadakan. Kalau merat mendadak gak? Tuhan terlalu gampang bikin itu. Cuman kita gak siap. Apalagi kalian masih muda gak siap. Belum dikasih aja udah sombong tadi kok. Betul? Kau harus siap hatimu. Gila udah nih. Mereka dapet emas. Kalau tiang awan jalan. Mereka kan harus angkat kema nya. Angkat lagi masnya. Iya dong. Dan saya mau tanya. Di padang gurun butuh emas gak? Hah? Yang ngapain keberatan? Bisa nangkap. Mesir itu lambang dunia. Tuhan bawa mereka keluar dari Mesir. Tapi prosesnya 40 tahun di padang gurun. Baru sampai tanah kanahan. Lama banget. Saya kasih ayat berikutnya. Keluaran 32. Ayat-ayat depannya aja. Keluaran 32 mulai dari ayat 1. Kita baca yuk. Sedikit aja nih. Saya akan closing ini. Pemusik boleh maju ke depan. Keluaran 32. Kita mulai baca ayat 1. Sama-sama yuk. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-ngundurkan turun dari gunung itu. Maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya. Mari. Buatlah untuk kami ilah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Perhatikan. Mereka. Pemimpinnya Musa lagi naik gunung Sinai. Gunung Sinai itu tinggi banget. Tahun 2011 yang lalu kami kesempatan ke Israel dari Mesir. Naik gunung Sinai. Itu dari jam 1 pagi kami naik. Naik ontah dulu setengah jalan. Apas itu jalan kaki. Setengah jalannya jalan kaki. Tiba di atas itu jam 4 pagi. Sudah bersinar mataharinya. Kalau kita kan jam 6-an ya. Kurang lebih atas jam 7. Di sana jam 4 pagi. Setelah itu jam 4 pagi foto-foto-foto di atas kami turun. Capek. Saya membantu seorang pendeta yang harus pakai tongkat. Jadi saya selambat juga. Capek sekali. Ini Musa juga akan capek. Dia gak kasih kabar loh. Joshua yang ikut dia. Lalu Harun kokonya imam yang ada di bawah kan sama rakyat kan. Dia didesak. Bikin dong buat kami seperti orang Mesir. Ya. Papa Andri baru pulang dari Mesir. Kemudian ditunjukin di SBB. Berhala-berhala Mesir semua itu. Semua mukanya dihancurin. Kenapa? Tuhan mau buang semua itu. Akhir kedua. Ya. Saya cepat lagi. Akhir kedua. Lalu berkatalah Harun kepada mereka. Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan. Dan bawalah semuanya kepada aku. Lanjut. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Ayo dong. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnya daripadanya anak lembutuangan. Kemudian berkatalah mereka. Hai Israel, inilah alamu yang telah menuntut engkau keluar dari tanah Mesir. Cukup. Perhatikan. Waktu Musa ada di atas sama Yusua abdinya, Harun dibawah. Dibawah kaki gunung. Rakyat itu kan dibawah semua. Mereka bilang sama Harun gini, kamu bikin dong. Seperti orang Mesir. Kita ini terpengaruh dengan dunianya begitu. Makanya kita gak ikutin tuntunan Tuhan, kita ikutin ikut tuntunan dunia. Dunia begini kita ikutin, kita masukin ke gereja. Denger? Harusnya kita tanya surga, ini punya Tuhan. Apa yang Tuhan mau? Bukan cara dunia, tapi cara surga. Lalu akhirnya apa? Harun karena takut orang banyak ini sudah ngamuk gitu, dia suruh kumpulin emasnya. Emasnya dari mana tadi? Dari mana? Orang Mesir. Dengar? Kalian yang kerja, kalian dapat uangnya dari dunia ini. Sama dengan gambaran emas, Adip. Tapi hati-hati dapatnya dari dunia dari Mesir, dan berkat Tuhan harusnya itu kan. Tapi mereka pakai jadi berhala anak lembu emas. Lembu itu sapi. Kalau anak lembu kecil atau besar? Tadi saya coba menafsirkan, anak lembu dia buat dari emas minimal berapa kilo? Tiga puluh kilo? Bisa aja, anak lembu loh. Emas loh, emas tuh sedikit berat dia. Emas bukan kayak besi atau aluminium, emas tuh gak banyak. Lima puluh kilo? Kalau lima puluh kilo aja. Atau seratus kilo aja anak lembu itu. Kan berat emas kan? Berarti kali aja enam ratus juta rupiah. Satu kilonya enam ratus juta kurang lebih. Kurang ajar gak orang Israel? Dapat dari Tuhan emas itu dari orang Mesir bermurah hati. Tapi pakai emas yang sama. Bikin penyeman berhala. Kita lupakan Tuhan. Itulah gambaran kita orang Kristen. Kita dapat berkat dari Tuhan. Dapat pekerjaan, dapat orang tua kita. Tapi kita jadikan itu berhala. Gadget kita berhala. Pacar kita berhala. Semua padahal dari Tuhan. Kita lupa Tuhan. Salfok. Hari ini. Kembali. Fokus Tuhan. Jangan fokus yang kayak gini tadi. Bekerja-bekerja aja biasa. Kuliah-kuliah aja biasa. Gak usah ngotot. Gak usah ngoyok. Tanya Tuhan aja. Hal yang ketemu dengan Tuhan. Kita tundukkan kepala ya. Selamat menikmati. Terima kasih.